Bagaimana kabar saudara hari ini? Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan, The Way of Blessing. Saya akan menutup seri firman Tuhan di bulan Maret ini dengan satu judul firman yang menurut saya cukup menarik. Soar high above crisis, terbang tinggi di atas krisis. Sebagian dari saudara melihat saya dan berkata, Pastor is it possible? Pastor apa bisa? Can it be done? Itu sebabnya hari ini saya akan membawa saudara untuk belajar dari kisah orang-orang saudaraku, yang ada di dalam Alkitab yang tidak ditenggelamkan oleh krisis. Come on saudaraku, bahkan tidak stuck Pak di masa krisis. Mereka terbang tinggi di atas krisis. Doa saya itu jadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras saudaraku. Tapi sebelum itu saudara saya ingin mengajak saudara kita lihat terlebih dulu. Malaiki pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Boleh enggak beneran dibuka? Bapak Ibu kalau buka Alkitab atau Alkitab yang ada di handphone, maka disitu ada judulnya. Yang beneran buka pasti tahu. Apa judulnya Bapak Ibu? Apa? Coba dilihat judulnya, perikopnya itu ada judulnya. Apa? Hari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang hari Tuhan saudaraku. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Sebagian dari saudara menyebutnya akhir jaman. Hari akhir saudaraku. Kita akan melihat dari kita membaca ayat ini, kita akan menemukan bahwa salah satu tanda saudara, hari akhir itu approaching terjadi satu krisis yang besar. Krisis yang maha besar saudaraku. Kalau boleh saya katakan bukankah hari-hari ini pun pasca covid ini saudaraku kita melihat pukulan demi pukulan, demi pukulan, demi pukulan, demi pukulan saudara. Saya ingin mengajak saudara, let's see. Apa sih kata firman tentang hal itu saudaraku? Kita lihat saudaraku. Malayaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita baca terlebih dulu ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang. Yes. Ayat ini ngomong, yes hari itu datang. Itu datang saudaraku. Alkitab sudah mengatakan, that day will come. Hari itu akan datang. Menyala seperti apa hari itu? Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, kalau dalam bahasa Inggrisnya proud saudara. Orang sombong. Dan setiap orang yang berbuat fasik wicked, jahat saudara. Menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat ini bercerita saudaraku ketika hari itu datang. Satu krisis pak, itu yang akan membakar banyak orang. Banyak orang tidak akan bertahan menghadapi hari itu saudaraku. Pernikahannya terbakar, keuangannya terbakar, bisnisnya terbakar, kesehatannya terbakar saudaraku. Dan yes, ayat ini mengatakan pak, that day will come. Hari seperti itu akan datang. Krisis yang seperti itu akan datang. Tapi saya bersyukur saudara, ayat ini tidak berhenti sampai disini. Di ayat yang kedua, ketika semua itu terjadi, banyak orang hari-hari ini fokus pada ayat pertamanya. Aduh gimana peser, aduh. Aduh, kayak gitu kan. Tapi let's see. Ayat keduanya ngomong apa saudara? Kita lanjutkan. Tetapi kamu, katakan saya, katakan saya lebih keras saudaraku. Katakan saya lebih keras lagi. Tetapi kamu, masalahnya bukan sembarangan kamu. Kamu yang mana gitu saudara? Kamu yang seperti apa? Ayat ini berkata, Kamu yang takut akan namaku. Siapa ini saudara? Orang-orang yang jalan di jalannya Tuhan. Aminnya yang keras. Orang yang takut akan Tuhan, siapa mereka? Orang yang berpegang pada ketetapan dan hukumnya Tuhan. Katakan amin yang keras. Siapa orang yang berpegang kepada ketetapan dan hukum? Orang yang komit pada perjanjian. Tetapi kamu, kamu, disana dikatakan aku, saya saudaraku. Yang takut akan namaku. Apa yang terjadi saudara? Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Bagi orang-orang yang berjalan di jalannya Tuhan. Bagi orang-orang yang memegang ketetapannya Tuhan, saudara. Orang yang komit terhadap perjanjian. Bagimu, yes, bagi saudara. Tuhan akan terbit seperti surya kebenaran. Dia akan terbit seperti matahari yang menyinari saudara di masa-masa paling gelap atas hidupmu. Setiap saya memperkatakan ini satu demi satu ya, saudaraku. Jangan peduli kiri kanan, saudara. Katakan amin untuk hidup, saudara. Bukan hanya itu. Kesembuhan dikatakan, saudaraku, pada sayapnya. Kalau ada kesembuhan pada sayapnya, artinya sayap itu luka. Betul? Sayap yang luka, dia akan terbatas untuk terbang. Setidaknya, saudaraku, dia tidak akan bisa terbang terlalu tinggi. Sayap yang luka bahkan, Pak, di sebagian keadaan tidak lagi bisa dipakai untuk terbang. Tapi hari ini saya membawa kabar baik kepada saudara. Engkau yang terus berjalan di jalan Tuhan. Orang kiri kananmu boleh mengatakan kau bodoh. Orang kiri kananmu boleh berkata, engkau tidak masuk akal. Ngapain zaman sekian? Ini zaman orang gila, ikut-ikutan gila. Kalau tidak gila, tidak dapat. Tapi untuk engkau yang terus memegang ketetapan Tuhan. Memegang komit di dalam covenant-nya Tuhan. Lihat ini, saudaraku. Saya berkata atas kehidupan, saudara. Ada kesembuhan pada sayapmu. Oh, amengnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ada kesembuhan pada sayap pernikahanmu. Saya berkatakan, saudaraku. Oh, yes. Ada kesembuhan pada sayap kesehatanmu. Ada kesembuhan pada sayap keuanganmu. Oh, saya berdoa, saudaraku. Ada kesembuhan pada sayap rohanimu. Yang suam-suam kuku. Yang rohnya sudah sempat hampir padam. Kesembuhan. I speak healing, saudara. Saya berkatakan kesembuhan. Sehingga sayap yang tadinya, Pak, tidak bisa terbatas. Saudara mau terbang itu kayak sudah tidak mampu. Saudara kayak rasanya terkurung. Sayap itu terluka. Tapi hari ini, saya berkatakan kesembuhan atas sayapmu, saudaraku. Itu sebabnya saya memberi judul firman ini. So high. Itu yang saya sebut. Engkau terbang tinggi di atas krisis. Jadi, jadi, jadi. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus, Tuhan kita. Jadi atas hidupmu, saudaraku. Dan ketika itu terjadi, engkau yang tadinya terbang tinggi, sekarang tadinya sempat terluka, engkau terkurung, saudara. Ketika itu terjadi, lihat. Lihat. Ayat ini berlanjut seperti apa, saudara. Kamu akan keluar. Keluar dari apa? Keluar dari krisis. Keluar dari apa? Keluar dari keterburukanmu. Kamu akan keluar. Lihat ini, saudara. Dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Oh, saya melihat ada kegirangan, saudara. Ada kelepasan. Ada kebebasan. Kamu akan berjingkrak-jingkrak. Tidak lagi menangis, Pak. Tidak lagi terpuruk, Pak. Tidak lagi tertunduk. Tapi berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan lihat ini, saudaraku. Bukan hanya itu saja. Ayat yang ketiga. Wow. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Ini bahasa Inggrisnya, tread down. The wicked. Orang yang tadinya mean harm to you. Orang yang tadinya merancangkan kecelakaan atas hidupmu. Orang yang tadinya berusaha merampas hakmu. Orang yang merancangkan kecelakaan atas hidupmu. You will tread down. Tuhan akan membalikkan keadaan, saudara. Ayat ini berkata, sekarang justru diinjak balik. Artinya apa? Dia bangkit di tengah krisismu. Dia bangkit menjadi pembela atas hidupmu. Oh aminnya, saudaraku. Amin, 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 amin. Terjadi. Pertanyaannya sekarang, Pastor. How can it be done? Bagaimana itu bisa terjadi? Bolehkah saya mengatakan kepada saudara? Firman Tuhan itu menyenangkan, saudaraku. Read the Bible. Semua jawaban ada di sana, saudaraku. Ayat yang keempat ya. Kita masuk ya. How can it be done, Pastor? Bagaimana saya bisa mengalami itu semua? Lihat, saudara. Ayat yang keempat. Ingatlah. Kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horat. Artinya apa, saudara? Ingat akan firman Tuhan. Ingat firmannya. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Ya ini apa, saudara? Lihat ini. Ketetapan, ketetapan, dan hukum-hukum. Tadi kita sudah tahu, saudara. Ketetapan, ketetapan, dan hukum-hukum itu bicara apa, saudara? Covenant. Perjanjian, ingat perjanjiannya. Di dalam perjanjian itu terdapat ketetapan dan hukumnya. Ingat itu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya berdoa ya, saudaraku. Justru di masa yang tidak mudah. Justru di masa krisis. Saya perkatakan, orang yang tetap berpegang kepada firman. Komit berjalan di jalannya Tuhan. Memegang perjanjiannya Tuhan. Krisis tidak akan menghancurkan, saudara. It will not gonna crush you down. Krisis adalah alat, Pak. Engkau terbang lebih tinggi. Isn't it excited? Bukankah itu menarik, saudaraku? To see it differently. It will not gonna crush you down. Itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, saudara. Itu sebabnya sejak dari hari ini kuncinya apa, Pak? Ingat firmannya. Boleh enggak saya mengajak, yuk kita berlomba, yuk, saudaraku. Bukan lomba berapa kali ke gereja. Tapi berlomba, yuk mengoleksi berapa kali kita melakukan firman. Boleh? Boleh? Kita buka perlombaan, yuk, Pak. Enggak cukup hanya duduk di sini dan mendengar firman. Katakan amin. Kita berlomba menjadi pelaku firman. Koleksi satu demi satu ketetapan. Baca, saudara. Dari kejadian, baca. Tulis satu-satu. Apa yang jadi perjanjian Tuhan dengan kita? Koleksi satu persatu. Temukan satu persatu. Dan setelah itu, saudaraku, yuk kita berlomba jadi pelaku firman. Dan lihat, di masa krisis sekalipun, you will so high. Engkau akan terbang tinggi. Tempuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan mengajak, saudara, melihat satu ayat lagi, saudaraku, yang berbicara tentang hari yang sama, Pak. Mika, yuk. Kita buka, Mika. Aduh, Pastor, ini ayatnya di mana ya, Mika? Sekali-kali boleh dong, saudara. Coba dicari, Mika ada di mana, saudaraku. Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ingat ini ya, saudara. Saya harus mengatakan, karena sekarang ini ya, saudaraku, banyak pengajaran di mana-mana itu kadang-kadang membuat kita jadi bingung. Pegang ini ya. Perjanjian baru tidak menganulir perjanjian lama, Bapak, Ibu. Jangan salah. Perjanjian baru tidak menghapus perjanjian lama. If it is so, kalau demikian, kenapa di dalam Alkitab, saudara, masih ada dua perjanjian? Sudah, kalau memang mau dihapus, ya sudah, kan sudah. Alkitab, saudara, perjanjian baru saja beres. Kenapa masih ada perjanjian lama? Karena Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk menghapus. Aku datang untuk menyempurnakan. Melengkapi. Itu sebabnya perjanjian lama dan perjanjian baru, saudaraku. Hidup di dalamnya. Jangan dipilih cuma perjanjian baru doang. Yang mengerti, katakan amin yang paling keras. Kita lihat ya. Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, ini bicara tentang yang sama enggak, saudara? Sama ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir apa, saudara? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Gunung itu berbicara tentang apa? Kalau saudara lihat gunung, makanya yang ada di benak saudara apa, saudara? Megah. Gunung itu berbicara tentang kejayaan. Gunung itu berbicara tentang kemuliaan, saudara. Akan terjadi pada hari akhir, gunung rumah Tuhan. Kemegahan rumah Tuhan. Kejayaan rumah Tuhan. Gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan akan berdiri tegak. Akan dipulihkan, saudara. Anak-anak Tuhan akan dipulihkan kembali kejayaannya. Ditegakkan kembali. Bukan hanya dipulihkan, lihat ini, saudara. Tegak mengatasi gunung dan menjulang tinggi di atas bukit bangsa-bangsa, saudaraku. Tegak di atas gunung dan akan mengatasi di atas bukit-bukit. Akan tiba waktunya, dimana kejayaan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, rumah Tuhan, bukan hanya dipulihkan, tapi dipulihkan melebihi yang lainnya. Berapa banyak anak Tuhan yang siap di tempat ini? Ketika sayapmu yang terluka kembali dipulihkan, disembuhkan, saudaraku. Engkau akan dibawa terbang tinggi mengatasi yang lainnya. Dan ketika itu terjadi, lihat, saudara. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Oh amin, amin. Saya katakan terjadi, saudaraku. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaakub. Supaya apa, saudara? Iya. I besar. Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Excited, saudara. Yang tadinya yang belajar jalannya Tuhan hanya di rumah Tuhan. Tapi akan tiba waktunya, mereka datang kepada saudara, Pertanya, seperti apa jalannya. Yang kita belajari, saudaraku, sekian minggu ini. Sekian bulan ini, saudaraku. Akan tiba waktunya, satu demi satu, ketika saudara jadi pelaku firman. Yang mengerti katakan amin. Enggak cukup hanya datang. Enggak cukup hanya dengar. Jadi pelaku. Kenapa? Hanya ketika itu terjadi sayapmu sembuh. Hanya ketika itu terjadi keterbang tinggi. Hanya ketika itu terjadi, kok diangkat melebihi. Dan ketika semua itu satu demi satu terjadi, saudaraku. Orang akan berduyun-duyun datang mencari ke gunung Tuhan. Mereka mau belajar. Jalannya Tuhan. Secara dunia kita belajar kemarin gak masuk akal. Dari mana masuk akalnya? Kunci sukses kok bertobat. Saya yakin, saudaraku, gak ada yang namanya saudara pergi ke motivator manapun. Kunci sukses, nomor satu, bertobat. Ada apa? Nah dengar. Gak ada. Tapi yes, it is. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan menyadari, Pak. Sejak dari mula, Tuhan tidak menciptakan engkau ada di keadaanmu sekarang. Kelimpahan, Pak. Tidak kekurangan apapun, baik adanya. Dosa adalah akar dari kemiskinan. Sejak dari saat itulah tanah pun dikutuk, saudara. Tapi dua tawarik mengatakan ketika engkau datang kepada Tuhan bertobat, mengaku dosamu meninggalkan jalanmu yang jahat. Apa kata firman? Bukan hanya engkau diampuni. Oh, I rejoice over this first, saudaraku. Tanahmu pun I will heal your land. Tanah pun disembuhkan, Pak. Itu sebabnya, saudaraku, jalan Tuhan itu higher than our way. Mana kepikir kita manusia? Kadang kita manusia kepengennya pakai jalan kita, Pak. Tapi doa saya, ya, saudaraku. Dia akan memunculkan kehausan dan kelaparan yang begitu besar, ya. Di hari akhir, lihat, saudara. Apa yang dinubuatkan di hari akhir. Amos, pasalnya yang ke-8, ayat 11. Saya perkatakan jadi atas jemaat keluarga Allah. Saya perkatakan jadi atas orang Kristen di Indonesia. Saya perkatakan jadi atas bangsa ini, saudara. Sesungguhnya, lihat ini. Waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Wow. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Akan tiba hari itu. Dan sedang terjadi. Merasa gak, saudara? Hari-hari ini kayak saudara itu punya kehausan lebih. Pengen tahu lagi gitu. Pengen belajar. Pengen tahu. Kayak apa sih? Dia sedang membangkitkan kehausan yang seperti ini. Atas hidupmu. Bukan haus akan minuman. Bukan hanya lapar akan makanan, Pak. Tapi akan firman. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. And shall do exploit. Bukan hanya bertindak. Dia mendapat yang terbanyak dari yang Tuhan janjikan atas hidupnya. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu. Itu sebabnya, saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat. Pastor, is it possible? Yes. Ada. Di masa itu, Pak. Ada orang-orang yang ngalami krisis besar. Tapi dia bukan hanya bertahan. Dia sorhai. Dia terbang lebih tinggi. Saya akan bagikan dua ya, saudara. Karena waktu kita, keterbatasan waktu. Yang pertama, namanya adalah Yaakub. Kalau saudara masih ingat, di jamannya Yaakub, pernah terjadi satu masa krisis yang sangat besar di seluruh dunia, Bu. Jadi pandemi seperti ini, bukan hanya saat ini, Pak. Jangan salah. It happened long-long time ago. Saudara, masih ingat ketika Firaun mendapat penglihatan tujuh tahun masa kelimpahan, tujuh tahun masa kekurangan? Masih ingat? Itu jamannya Yaakub, saudara. Masih ingat pada saat itu, Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Itu jamannya Yaakub, saudara. Yes, Mesir itu berkelimpahan. Tujuh tahun itu masa kelimpahan luar biasa. Tuhan berikan hikmat wisdom kepada Yusuf, saudara. Tapi enggak terelakkan. Masa kekurangan itu, itu terjadi juga di Mesir. Lu bukan hanya di Israel. Enggak. Mesir sekalipun terjadi. Rakyat Mesir, kalau saudara baca nanti, di kejadian saudara bisa temukan, saudaraku. Rakyat Mesir itu sampai menjual semua aset, hak milik mereka apa segala macam ke Yusuf. Masih ingat kan? Kisahnya masih ingat. Sudah dijual. Enggak cukup, Pak. Mereka jual lagi ladangnya. Masih ingat ya? Saudara nanti baca deh kejadian. Pasti ketemu. Enggak cukup lagi dia jual ladangnya. Dia jual diri. Supaya bertahan hidup. Dia ngomong, Yusuf biar kami jadi hambamu. Supaya kami bisa tetap hidup. Artinya, saudaraku, itu kelaparan yang begitu besar. Nah, masalahnya banyak ketika kita baca Alkitab, itu kita tidak mengaplikasikan ke jaman sekarang, saudara. Akhirnya kadang kalau enggak hati-hati, banyak loh saya menemukan orang Kristen yang menganggap Alkitab itu seperti dongeng. Itu kan dulu, Pastor. Come on. You say you believe in the Bible. You believe, but do you believe? Itu yang seringkali jadi masalah, saudara. Saudara enggak mengaplikasikan. Pernah kebayang enggak? Di masa itu, Alkitab itu mencatat dulu, saudara. Yaakub itu ngirim anak-anaknya untuk beli gandum dari Mesir. Itu apa namanya? Kalau zaman sekarang itu apa namanya? Dia impor, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia ekspor. Ekspor atau impor, saudara? Oh, betul impor, ya, saudara. Dia ngambil. Anaknya diutus pergi ke Mesir beli gandum. Halo, zaman sekarang aja orang yang bisa impor, kaya enggak, saudara. Yang mengerti katakan amin. Di masa yang krisis seperti itu, yaakub bisa impor makanan. Dan enggak cuma sekali. Dia outus anaknya again and again. Kok bisa? Ini di masa krisis loh, saudara. Bolehkah saya katakan ini? Engkau punya nenek moyang, engkau punya pendahulu orang-orang, raja wali-raja wali yang bertahan di masa krisis, saudara. Dalam DNA-mu ini, mengalir DNA orang-orang yang tough. Oh, come on. Engkau punya nenek moyang, bukan hanya bertahan di masa krisis. Ini guys, kalau saudara enggak percaya bahwa saudara keturunan Abraham, saya enggak bisa ngomong apa-apa, saudaraku. Tapi bagi saudara yang percaya bahwa saudara adalah keturunan Abraham, itu menjadikan Yaakub adalah nenek moyang, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia bukan hanya bertahan di masa krisis, dia terbang tinggi di masa krisis. Saya akan tunjukkan kepada saudara nanti. Pertanyaannya, how can it be? Bagaimana caranya Yaakub? Saya akan bagikan, saudara. Yang pertama, yuk. Kita cepat, saudara. Yang pertama, Yaakub di masa krisis ini, pegang ini ya, saudara. Fokus pada jalan keluar, bukan pada krisisnya. Saya ulang ya. Fokus pada jalan keluar, bukan pada krisisnya. Banyak orang di masa krisis, fokusnya pada krisisnya. Yaakub enggak mau. Yaakub menolak untuk fokus pada krisisnya. Kenapa? Kalau saudara fokus pada krisisnya, saudara freeze. Saudara freeze. You do nothing. Yaakub menolak. Yaakub berkata dalam dirinya, di setiap krisis pasti ada jalan keluar. Belajar dari sejarah, Bapak Ibu. Enggak ada krisis, enggak ada jalan keluarnya. Manusia sampai hari ini masih ada. Kita bukan dinosaurus, Pak. Engkau diberikan kemampuan untuk berkemenangan. Di dalam DNAmu, ada DNA pemenang. You are a champion. Engkau ditentukan untuk jadi lebih dari pemenang. Oh, aminnya yang paling keras. Krisis boleh terjadi. Tapi jangan fokus pada krisisnya. Fokus pada solusi. Cari solusinya. Apa yang harus dilakukan? Ayatnya mana, Pastor? Kok bisa Pastor ngomong, Yaakub fokus? Lihat, saudara ku. Kejadian 42, ayat 1-2. Yang lain kebingungan soal kelaparan. Yaakub ngomong apa? Setelah Yaakub mendapat kabar. Lihat ini, saudara. Yaakub itu terus, saudara. Bahwa ada gandum di Mesir. Fokusnya Yaakub apa? Aduh mati kita. Aduh habis kita. Aduh bisa apa kita? Enggak. Yaakub fokusnya apa? Ada gandum di Mesir. Yaakub ngomong sama anak-anaknya. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Anaknya cuma diem. Tapi Yaakub ngomong, lagi katanya diulang sama anaknya. Telah ku dengar, ada gandum di Mesir. Pergi ke sana. Beli gandum. Lihat, saudara. Saudara melihat perbedaan. Antara Yaakub dengan anaknya. Anaknya masih gini. Yaakub bilang, Go. Itu lu ada gandum di Mesir, saudara. Yaakub tidak mau menyerah, saudara ku. Yang kedua, dia bukan hanya belajar untuk melihat. Dengar ya, saudara ku. Di setiap masalahmu ada solusi. Yang mengerti katakan amin. Do not listen to the lie of the devil. Jangan dengar kebohongan iblis. Bahwa tidak ada penyelesaian untuk masalahmu. Masalah sudah ada sejak dari zaman dulu, Pak. Tahun 98, Indonesia mengalami masalah yang enggak ringan. Saya ada di kota Solo, saudara. I don't know. Jakarta saya dengar lebih parah, saudara. Buat saudara yang pernah ada di tahun 98, you know what I mean. Kekacauan begitu rupa, Pak. Saya sendiri di kota Solo, saudara ku gedung-gedung semua dibakar. Saya masih ingat waktu itu, saya pulang sekolah dipulangkan cepat, saudara ku dikunci, gang-gang apa semua, dijaga ketat, saudara. Kekacauan begitu rupa. Saat itu dolar naik sampai berapa kali lipat, saudara. Zaman itu kalau saya enggak salah, itu 2.000, 2.500 ya, Bapak Ibu ya. Itu dolar naik sampai 15.000, berarti berapa kali lipat? Enam. Enam kali lipat, saudara. Setidaknya waktu itu. Pertanyaan saya, saudara masih hidup hari ini? Masih. Masih. Saudara masih ada hari ini? Apa yang kau takutkan? Yang mengerti katakan amin. Fokus pada solusi, jangan pada krisisnya. Yang kedua, jangan menyerah. Di tengah masa krisis ya, saudara, yang paling saudara butuhkan adalah stamina dalam dirimu untuk berkata, I will never give up. Iter, saudara yang menyerah, atau krisisnya yang menyerah sama saudara itu saja, saudara. Selama kau tidak menyerah, pasti ada jalan. Yaakub tidak mau menyerah. Seluruh Israel kehabisan bahan pangan, saudara. Yaakub ngomong, tuh, no, di Mesir ada makanan. Go. Dan yang ketiga, lihat ini, saudara. Yang ketiga, apa yang membuat Yaakub itu, dia terbang tinggi di masa krisis. dia bergerak aktif. Tadi saya sudah katakan, dia bergerak aktif. Anak-anaknya masih melongo, anak-anaknya masih haa. Tapi Yaakub bilang, cepat pergi. Gerak aktif. Banyak orang ya, saya menemukan ya, saudara, yang jadi masalah ya, saudara tahu nih, ada peluang ya. Tapi do nothing. Tidak berani. Apa? Orang Jawa bilang, jegegek. Apa? Diam aja. Di masa pandemi kemarin ya, saudaraku, orang-orang yang belajar melihat ada kesempatan di dalam kesempitan, orang-orang yang bergerak, dia maju lebih cepat saat ini. Dia menang lebih besar saat ini. Tahun 98, orang-orang lari ketakutan, saudaraku. Mobil-mobil, saya masih ingat waktu itu di Jakarta, mobil-mobil mewah-mewah, bagus-bagus, Pak, dijual murah, Pak. Orang lari itu, pas persis kejadian, Pastor Jonathan itu pulang dari Amerika, saudaraku, datang di Jakarta. Dia bingung, saudara, ngelihat bagaimana itu mobil-mobil dijual, cuma harga paling berapa. Berapa puluh juta, seratus juta apa, dilepas, saudaraku. Supaya dapat cash. Mereka lari, keluar, saudara. Di momen seperti itu, orang yang tidak diem, orang yang gerak aktif. Saya mendengar kisah-kisah kesaksian, saudaraku. Justru dibeli, truk-truk itu dibeliin, saudaraku. Dibeli, 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 dibeli. Setelah masa itu berlalu, dia jadi penguasa yang baru, saudara. Boleh enggak? Yuk belajar dari krisis, yuk, saudara. Kan sudah terjadi berkali-kali. Yang mengerti, katakan amin. Next time, kalau terjadi lagi, jangan takut. Jangan terpaku. Jangan freeze. Selalu ada solusi, selalu ada kesempatan, di dalam kesempitan. Orang-orang yang seperti ini, akan naik, saudaraku, in the next game. dan life goes on. Akan terjadi lagi. Entah kapan. Saat ini, kalau saudara berkata, pastor, ini waktu yang enggak gampang. Boleh enggak sih? Sorry, saudaraku. Saya tuh, bukan jahat ya, tapi, boleh enggak, saudara? Stop ngomong kayak gitu, yuk. Semua orang sudah tahu. Yang mengerti, katakan amin. dibutuhkan orang-orang yang melihat dengan cara yang berbeda. Stop melihat krisisnya, tapi lihat ada kesempatan di balik semua krisis yang terjadi, saudaraku. Dan yang keempat, saudara, keluar dari zona nyamanmu, willing untuk keluar dari zona nyamanmu. Saya melihat ya, masa-masa yang kayak enggak gampang, itu dipakai, Tuhan. Kadang kalah untuk membawa saudara masuk ke babak baru, chapter baru in your life. Saya menemukan, that's what I experience as well, saudaraku. Waktu itu Tuhan pakai pastor Obaja berbicara kepada kami, go to Jakarta. Oh, saya enggak mau, saudara. Waktu itu saya mengatakan, I love Jogja so much. Jangan harap meninggalkan Jogja. Wah, itu saya, empat tahun, saudara, saya berdoa. Di empat tahun itulah, Tuhan tutup semua jalan saya di Jogja. Pak Jo pernah menceritakan ini, saudara. Orang lebih gampang beli apa lebih gampang jual, saudara? Ya gampang belilah, saudara. Jual masih cari pembeli, kan gitu. Orang beli itu gampang. Asal, saudara, ada uang, ya beli aja. Empat tahun, saudara, Jogja. Kita itu berjuang cari tempat. Empat tahun. Tuh, saya sampai udah enggak enak sama jemaat, saudara. Di sini duduk nyaman, tenang, ada karpet ya. Itu jemaat di Jogja itu sampai duduknya di samping kamar mandi, bu. Itu parfumnya kan aromanya lumayan, saudaraku. Saya jadi pendeta enggak enak loh, saudara. Masa taruh jemaat di situ lah. Tapi gimana? Disuruh pulang, enggak mau. Adanya tempat di situ. Udah habis. Penuh. Empat tahun saya bergumul, saudara. Mau beli, enggak pernah bisa. Sampai saya tuh gini. Jemaat pelantuan enggak percaya. Masak bunita, beli kok enggak bisa. Jual susah, tahu. Kalau beli kok enggak bisa. Ada aja, saudara, aku belasan kali kami mencoba. Bahkan puluhan kali kami mencoba. Gagal, 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 gagal. Pak Jogja itu sampai gini. Ya sudah, enggak usah ditawar. Oke, batal, saudara. Empat tahun. Tapi masa itulah Tuhan berbicara melalui Pastor Obaja. Pergi ke Jakarta. Yaakob itu enggak gampang loh, saudara. Disuruh Tuhan pergi ke Mesir. Itu Yaakob udah usia tua loh, saudara. Yang mengerti katakan amin. Enggak gampang. Tapi denger ini. Tuhan sediakan Goshen justru di masa krisis. Buat saudara yang bisa melihat. Yaakob meninggalkan Israel, saudaraku. Dia menempati Goshen. Doa saya ya, hari ini kalau saudara ada di masa seperti ini. Dekat-dekat sama Tuhan, saudara. Tajamkan telinga, saudara. Pagi hari aku membuka, dia membuka telingaku untuk mendengar. Banyak doa saat terduh deket sama Tuhan, saudara. Saya berdoa ya untuk saudara yang benar-benar bisa tangkap prima firman ini. Ada Goshen atas hidupmu. Bahkan sampai detik hari ini, saya terakhir pergi ke Mesir. Pemandunya masih ngomong, Goshen itu Pak. Satu tanah yang sangat subur sampai detik hari ini. Tuhan sediakan. Bukan hanya Yaakob. Siapa, saudaraku? Isak. Ayahnya. Isak juga sama. Di masanya Isak itu ada satu masa kekeringan yang begitu rupa, saudaraku. Sama. Isak juga ngalami krisis, Pak. Krisis pertamanya Isak, saudaraku. Isak ini adalah seorang anak yang kebayang enggak lahir di masa tua. Enggak punya anak yang lain. Satu-satunya, kesayangan papa dan mama, saudara. Isak itu, dan sorry, saudaraku. Papa mamanya, which is Abraham, saudaraku, dan Sarah. Itu orang-orang kaya. Bisa kebayang enggak, Isak itu kaya apa hidupnya? Itu udah kaya pangeran, saudara. Krisis pertama Isak terjadi. Kalau saudara nanti lihat, pasal 24. Pasal 23 masuk 24, itu nanti saudara akan temukan, saudaraku. Sarah meninggal. Sarah meninggal. Itu krisis pertamanya Isak, saudara. Kebayang enggak, seorang anak itu biasanya lebih dekat kemana, saudara? Mama, ini anak satu-satunya. Kayak apa, saudara? Kehilangan mama. Enggak gampang. Kadang kita baca Alkitab enggak pernah terpikirkan, saudara. Karena enggak diaplikasikan, saudara. Kita cuma baca seperti kayak somewhere out there aja. Oh ya, apa namanya, Sarah meninggal. That's it. Saudara enggak kepikir bagaimana ketika Sarah meninggal. Itu pukulan seperti apa buat Isak? Tapi lihat, saudara. Kita buka ya. Kejadian pasalnya yang ke-24. Apa yang terjadi setelah Sarah meninggal? Lihat ini, saudara. Ini sesuatu yang unik sekali. Pasal yang ke-24, saudaraku. Lihat. Ayatnya yang ke-67. Saudara nanti lihat ya. Isak mendapat pasangan hidupnya, yaitu Ripka. Setelah krisis, ada berkat. Yang mengerti katakan Awen? Kadang Tuhan izinkan sesuatu ditambil dalam hidupmu. Saudara meronta-ronta mempertahankan apa yang Tuhan ambil. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupmu. Maafkan saya, saya tidak mengatakan bahwa kehilangan Sarah, terus kemudian Ripka, dapat istri Ripka itu lebih baik daripada kehilangan Sarah. That is not what I mean, saudaraku. Tapi Tuhan punya masa depan untuk engkau. Apa yang sudah di belakang, tinggalkan. Jangan terus dipegang. Jalan bersama dengan Tuhan, dia menyediakan di setiap krisis ada anugerah. Kejadian lagi yang kedua, saudaraku. Krisis yang kedua. Terjadi atas kehidupan Isa apa, saudara? Kali ini Abraham yang meninggal, pak. Oh, kehilangan mama gak gampang, saudara? Kehilangan papa, itu kalau buat saya ya, itu seperti kehilangan figur. Abraham itu menjadi role modelnya buat Isa, saudara. Tempat Isa curhat, tempat Isa berbagi cerita, saudara. Tapi coba baca. Kejadian 25, yuk kita lihat. Kejadian 25, saya itu kadang kalau melihat ini ya, saudaraku. Saya itu takjub loh, saudara. Amazing. Ayatnya yang ke sebelas bagian A. Setelah Abraham mati, setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Isa anaknya itu. Wow. Kadang kalah ya, saudaraku. Certain death brings blessing. Saya ulang ya, saudara. Ketika Tuhan membuat bagian tertentu dalam hidupmu itu mati. Pedaginganmu dimatikan. Ada banyak hal kadang itu ditarik, diambil sama Tuhan ya, saudaraku. Bukan untuk karena Tuhan enggak sayang. But he wants to bring blessing. Kadang seperti Isa gini ya, saudaraku. Diizinkan, saya hanya berdoa ya, saudara. Dalam kehidupan kita nih ya, saudara. There is a season of life. With all due respect, saya paham ada orang-orang di sini yang mungkin dalam kehidupan saudara-saudara diizinkan mengalami kehilangan yang enggak gampang. Tapi bolehkah, saudaraku, izinkan kita berproses di dalam semuanya itu? Karena ketika saudara izinkan dan belajar untuk mempercayakan itu kepada Tuhan. Karena kalau kita pikirkan enggak masuk akal, Pak. Kadang enggak, kita enggak pernah bisa ngerti. Karena memang pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Selalu akan ada yang saudara sebut sebagai misteri Allah. Kita enggak nyampe untuk memahami. Tapi kadang-kadang saya menemukan dalam kehidupan orang-orang itu ya, it marks the beginning of new season. New chapter di dalam kehidupannya. Boleh enggak, saudara? Percaya yuk sama Tuhan. Karena he doesn't mean any harm. Rancangannya, rancangan damai, sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Grief, pasti. berduka, pasti, Pak. Tapi belajar yuk kita masuk di new chapter of our life. Yang ketiga, saudaraku. Isa itu kehantam lagi ada satu krisis kelaparan besar di masa itu, saudaraku. Kejadian pasalnya, kita lihat ya, ke-26, ayat 1-3. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, saudara. Yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu, Isa pergi ke Gerar. Kepada Abimelek, Raja orang Filistin. Ini kelaparan bukan yang pertama. Buat kita pandemi sebagian besar dari kita kan yang pertama ya, saudaraku. Karena orang zaman dulu itu hidupnya lebih panjang, saudara. Kalau kita kan, kita enggak melihat ya. Mungkin tahun sekian pernah terjadi, tahun sekian pernah terjadi. Karena zaman sekarang manusia umur hidup manusia itu semakin ini, gitu, saudaraku. Zaman dulu mereka hidup sampai ratusan tahun, gitu. Jadi mereka ngalami, ngalami, ngalami. Dan it always happens, saudaraku. Selalu terjadi, gitu. Bukan yang pertama dikatakan. Tapi lihat, saudara. Lihat ini. Boleh enggak saya katakan ini. Di masa krisis, saudaraku. Lihat ini. Di masa krisis, ketika saudara itu mencari Tuhan ya, ayat 2. Tuhan menampakkan diri kepadanya, Isa, saudara. Serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau serta keturunanmu. Dan selanjutnya, saudara. Itu sebabnya salah selalu mengatakan jangan apa? Kopi? Pasti. Boleh enggak Bapak Ibu kenali Tuhanmu yuk? Oke? Datang ke pendeta enggak salah. Yes, enggak salah. Tapi pendeta dengan saudara itu enggak berbeda kok saudaraku. Bedanya apa? Beda pastor. Bedanya apa? Pastor kan lebih banyak berdoa. Ya tinggal saudara banyain aja berdoa kan? Even gitu kan? Jadi sama. Pastor banyak puasa. Pastor puasa terus. Ya sudah, saudara puasa juga. Pastor lebih tahu firman. Pastor lebih ini. Ya sudah, saudara juga belajar firman. Yang mengerti? Katakan amin. Kan? Even sama. Enggak beda saudara. Saya berdoa ya saudara. Masa-masa yang Tuhan izinkan berat dalam kehidupanmu ya. Bolehkah saya katakan ini? Dengar suara Tuhan. Jangan pakai pikiran. Bukan pikiran enggak dipakai ya saudara. Kadang kan ada Masa Pastor? Jangan pakai pikiran. Bukan. Ya kita dikasih pikiran itu kita juga punya. Dikasih Tuhan hikmat. Dipakai. Kadang kan ada anak Tuhan gitu ya. Waduh kita harus berdoa. Berdoa. Tapi enggak dipakai. Jangan. Pakai. Kerja keras apa? Semua pakai. Tapi yuk cari remanya Tuhan. Remanya Tuhan buat Isak apa? Lihat ini saudara. Remanya Tuhan buat Isak apa? Coba dengar ini saudaraku. Ayatnya yang ke-12. Ini kalau zaman sekarang ngawur. Menaburlah Isak di tanah itu dalam tahun itu juga mendapat hasil seratus kali lipat. Saya tanya saudara. Buat Isak di masa kelaparan saya enggak bicara masa yang lain ya. Sorry ya. Ini masa kelaparan krisis. Itu yang terjadi di gereja kita ini saudara. Di masa seperti kemarin pandemi di gereja ini kita berdoa secara manusia Pak, Ibu lebih dari saudara saya tahu langkah yang kita ambil itu bukan langkah yang saya pilih. Tapi kalau langkah itu tidak diambil hari ini saudara enggak bisa beribadah di tempat ini. This building is a proof orang yang berjalan dan taat dengan remah Tuhan Tuhan bawa terbang tinggi di masa krisis. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.